Bupati Jember Jawa Timur Hendi Siswanto mengikuti rapat virtual koordinasi implementasi PPKM Darurat bersama Menko Maritim dan Investasi. Dalam rapat itu, pemerintah akan memperluas PPKM Darurat untuk menekan mobilitas masyarakat. Bupati Jember Hendi Siswanto mengikuti rapat virtual koordinasi implementasi PPKM Darurat dari Pendopo Wahyawibawagraha pada Rabu Siang. Rapat itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Rapat ini mengevaluasi PPKM Darurat yang sudah berjalan 5 hari. PPKM Darurat selanjutnya akan dimasifkan lagi dan diperluas. Saat gas penanganan COVID-19, Pemkap Jember akan memperlakukan PPKM Darurat tidak hanya di pusat perkotaan dan kawasan resiko tinggi, namun juga di kawasan pinggiran kota. PPKM Darurat juga dimulai lebih awal, yakni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mobilisasi ini kan bagian dari penyebaran, penyebaran virus kalau memang itu terjadi. Makanya di PPKM Darurat ini harapannya jangan sampai masyarakat ini kalau tidak perlu tidak bisa keluar, kan itu ada di dalam instruksi mendagri, ada seperti itu. Dan ini harus ditaati sama semua masyarakat. Dan kami di Jember tentang teman-teman dari TNI-Wolri dan RAPOPP nanti akan lebih masif lagi untuk melakukan seperti di Jember kemarin, sudah mulai jam 6 ditutup jalan-jalan ini, bagian itulah bagiannya. Dan nanti kita akan kembangkan lagi, lebih keluar lagi. Lebih keluar lagi mungkin dari daerah Mangli, mungkin ditutup sudah mulai jam 6. Bagi pemilik usaha yang melanggar ketentuan PPKM Darurat, tempat usahanya akan ditutup hingga 20 Juli 2021. Tim Liputan Kompas, TV Jember, Jawa Timur